Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel saya Hari ini kita mau unboxing Ini adalah pompa Aquarium ya guys ya Dengan bentuk Memanjang seperti ini Atau untuk peletakannya itu Dia Dia rata ya guys ya Di aquarium Seperti ini Jadi untuk harga pompa ini Harganya itu murah aja ya guys ya Harganya 73 3.000 dari armada Dan untuk Spesifikasinya Untuk tenaganya itu Di Apa nih Di 5 1.800 ya guys ya Nah disini Ada tertera juga merek-merek lainnya Dan untuk wattnya ini Cuman 13 watt Nah disini Sudah tertera ya guys ya Untuk tipe-tipenya Dan untuk tenaganya Sampai yang paling tinggi itu 60.000 liter per jam Jadi pompa ini Saya akan pakai di Aquarium ukuran 80 80 cm 80 x 30 Oke kita buka aja Oke ini untuk aksesorisnya Nah ini pompa nya Dan ini untuk selang ya guys ya Selang untuk Biasanya untuk gelembung Tapi kita nggak pakai Nah kayak gini ya guys ya Nanti kita kasih karet disini Jadi untuk peratakannya itu kayak gini Di aquarium Beda dengan ini Pompa yang dulu Saya pakai ya guys ya Sama dari Ini dari merek Kyoto ya guys ya Kalau yang ini agak kecil Cuman 1000 liter per jam Untuk kekuatannya Oke kelebihan pompa ini Dari yang Biasa seperti ini ya guys ya Ini kita bisa atur ya guys ya Nah ini dia Kita bisa atur untuk Out Atau kekuatan pompanya Misal kekuatan pompanya ini kan 1800 Nah disini ada Levelnya Jadi ini Untuk Keluaran airnya Atau daya hisapnya itu Bisa diturunin Sampai yang paling bawah Nah Ini bisa diatur ya guys ya Untuk daya outnya Nah ini Jika kalian ingin Membersihkan Kalian buka Seperti ini Nah fungsi Dari ini Nah ini dia guys Dia akan Kalau kita Putar ke bawah Dia akan otomatis Menutup ya guys ya Menutup Untuk Untuk Hisapnya ini Untuk daya hisapnya ini Nah Kayak gini ya guys ya Oke langsung kita pasang Aksesorisnya aja Nah jadi Kurang lebih seperti ini Kurang lebih seperti ini ya guys ya Ini tinggal kita pasang ke Aquarium aja Ini untuk outnya Jadi Untuk Pipanya ada dua Ini Kalau kita mau pakai Yang ini Ini untuk Ke pipanya ya guys ya Untuk Gelembung ya Tapi kita gak pakai Kita cuma pakai Untuk Powerhead aja Oke Kita pasang ke Aquariumnya aja ya guys ya Nah oke guys Ini udah Kita pasang ya guys ya Untuk pumpanya Seperti ini Saya pasang ya Jadi dia Nyendotnya Dari depan Dan dari Bawahnya itu Dan ini Saya Setting Di Paling Rendah ya guys ya Untuk Semburannya Karena Gak Mampu ya guys ya Untuk Stok filternya Kekecilan Tapi ini Nanti Saya akan Ganti Dengan filter Talang Dan Keunggulannya Lagi Ini Pompanya Gak Berisik Jadi Senyap Enak banget Gak Pokoknya Gak Berisik Pompanya Gak Terlalu Getar Juga Oke Jadi Kurang lebih Kayak gitu Untuk Pompa Armada Ini Terima kasih Terima kasih.